Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian sementara akibat kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya bertambah menjadi sekitar 17 triliun rupiah. Sebelumnya, kerugian sementara menurut Kejagung sebesar 13,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan potensi kerugian negara dari kasus Jiwasraya bisa bertambah dan mencapai 17 triliun rupiah. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febri Adriansah mengatakan, peningkatan jumlah itu sudah memasuki ranah teknis perhitungan yang dilakukan auditor. Menurutnya, hitungan kerugian negara secara pasti nanti akan mengacu pada penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ini kan diaudit dengan tempat-tempat BPK, kita nanti tunggu real terakhirnya, tapi ini kan terus dilakukan penghitung. Pak, kamu bisa sebesar itu, Pak? Sebesar 12 juta dulu, kita dari mana? Itu teknis sekali lah, perhitungan dari teman-teman. Tapi ini, akan fixnya nanti setelah selesai, dihitung bersama-sama. Ada kemungkinan bertambah berada ya, Pak? Ya, belum real lah, belum real, belum pasti. Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK, Batyar Arief mengatakan, pemeriksaan perusahaan asuransi Jiwasraya masih berlangsung. Menurutnya, hasil pemeriksaan akan menunggu perkembangan kinerja tim BPK di lapangan. BPK masih mencari bukti-bukti lanjutan untuk mengungkap besaran kerugian negara. Mungkin teman-teman lebih banyak tahu, tapi bagi pemeriksa tetap masih data collecting dan analisis, sehingga belum bisa disampaikan. Tasman juga gitu, Pak? Iya, tasman nggak tahu, nanti belum diperiksaan sebagainya. Pak, ada data yang belum bisa diperoleh sama BPK nggak sih, Pak? Tepatnya pemeriksaan itu? Ya, itu bagian dari materi pemeriksaan. Sebelumnya, BPK akan membiarkan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi dan penelagunan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya pada akhir Februari mendatang. Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, menuturkan telah mengantungi 60 persen data yang terindikasi fraud pada kasus Jiwasraya saat melakukan penyelidikan, investigasi, dan perhitungan kerugian negara. Perkiraan kerugian negara sementara akibat kasus Jiwasraya tersebut sebesar 13,7 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1